Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah official nah ini ada yang sangat menarik pokoknya sangat seru untuk kita simak ini ada salah satu tim kuasa hukum dari 02 yang akan menjelaskan pokoknya masalah pil pres tentunya masalah MK yang akan mengambil keputusan Oke langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama let's go dan hiburan aja bukti yang berhiburan selama di makam bagus konstitusi yang sidang tadi bilang 14 hari betul cukup itu cukup terlanjang bulat jadi enggak ini ya maka ini karena acara formal jadi saya enggak tepat bilang gimik tapi kalau ini gimik aja ini apa pentingnya kemudian gimik ataupun hiburan satu begini dalam dunia dalam acara selama ini di makam konstitusi itu enggak pernah ada kesimpulan enggak ada habis ini sudah selesai mereka membesaranya putus gitu saya ini aja kali ini kami beberapa kali saya bicara Pak Yusri itu Pak Yusri berkali-kali mengatakan tidak ada kesimpulan dalam sidang pilpres gitu tahu-tahu bilang ada kesimpulan gitu sempat kaya ya 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 karena mula-mula enggak enggak dan memang karena tradisi mahkamah konstitusi itu tidak pernah kesimpulan baru ini aja ini karena itu menurut saya sih ya supaya ada kerjaan serius gitu kan peralui enggak sih atau merupakan peraturan MK yang baru Bang sehingga kemudian diadakan seperti ini tapi so what ngapain mau ngapain dengan kesimpulan itu orang-orang udah rapat kok faktanya telanjang kayak begitu tidak akan mempengaruhi keyakinan para hakim oh mungkin iya tapi kalau fakta saya kira tidak tafsir mengenai fakta itu yang akan memberikan tafsir itu yang memberikan perspektif masalahnya adalah apakah tafsir itu sebegitu hebatnya sehingga mengubah perspektif yang berpikir dan tafsir makamah konstitusi itu-itu yang harus dihidiri dan saya tidak mbak dengan segala hormat saya pada tim 01 dan 03 gitu ya saya memiliki keyakinan saya sebelum sampai pada perbicaraan fakta itu saya memiliki keyakinan kuat banget tanpa ragu makamah konstitusi tolak amin amin mbak kalaulah misalnya saja makamah konstitusi mengatakan oke prosedurnya bla 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 prabua menang karena ada bansos bla 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 dan bansos itu diterangkan oleh tadi Pak Janudin bilang empat menteri datang itu kan makamah konstitusi menjadi pihak yang berperkara dalam perkara ini why kenapa siapa yang hadirkan siapa yang hadirkan tuh apa para menteri tersebut para menteri tersebut ya MK makamah konstitusi panggil kan tapi sebelumnya diusulkan oleh entah mereka tahu tapi oke lah apapun lalu mereka bilang mereka tolak gitu lalu mereka tapi sudah sudah diusulkan baru makamah konstitusi panggil dan makamah konstitusi menghadirkan mereka lalu mengatakan terbukti apa yang didalilkan oleh pasangan satu dan pasangan dua bukankah makamah konstitusi baginya dari pasangan satu dan pasangan dua dan itu merusak tatanan tatanan betul-betul merusak gitu jangan ngomong kosong mahkamah konstitusi saya tidak ada urusan dengan apa begitu ya apa yang merusak jangan salah loh yang kedua saya mau bilang begini dulu mbak mahkamah konstitusi saya ingatkan betul gitu ke jangan main-main yang bilang ini demi konstitusi demi demokrasi enggak bohong sementuh Hai ada efek apa Anda tahu enggak Mbak Mbak Put putus saya bapak satunya selesai tahun berapa dulu tahun 2007-2002 berarti enggak ini ya di masa Orde baru Orde baru itu melaksanakan undang-undang dasar secara murni dan konsekuen selalu bilang undang-undang dasar secara murni dan konsekuen ada orang bicara sedikit keluar dari undang-undang dasar itu dikebukin begitu ya dan ini kalau makamah konstitusi mengatakan bilang undang-undang dasar konstitusi 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 melampaui garis konstitusi yang ditentukan dalam pasal 24 C ayat satu tidak kesama dengan dulu makamah konstitusi berdiri di atas apa mimpi tentang makamah konstitusi itu lalu bertindak melalui melapaui konstitusi merusak betul-betul merusak ini merusak totally merusak itu dari segi yang terlihat belum menjadi yang lain misalnya tadi gitu ya itu yang saya agak tawar sedikit waktu itu di dalam makamah konstitusi itu Anda ini sudah diberikan hak kita ini diberikan hak bahwa kalau tindakan KPU begini-begini dan merugikan kita Anda diberikan saya diberikan hak untuk memperkerakan itu kesini 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 tidak digunakan oke nanti udah masuk di penggadi sudah kalah di dalam makam konstitusi baru-baru ini manusia nggak sah padahal untuk urusan itulah ada diberikan hak namanya sekitar proses sengketa proses itu persoalannya di perisanya di KPU di Bawaslu nggak dibikin dalam ilmu hukum hak yang tidak digunakan itu disebut melepaskan hak Anda menemukan diri pada seluruh akibat hukum yang timbul dengan tindakan itu jadi apa apakah kalau makamah konstitusi bergerak di luar pakem ini tidakkah makamah konstitusi membuat rusak ini negara ini bikin rusak tatanan hukum nothing deh baik saya kira enggak enggak lah sudah lah udah lah baik lebih baik termasuk bukti-bukti tersebut yang dibawa oleh para pihak-pihak ini bukti itu mau diapain bagaimana cara memberikan nilai terhadap bukti bukti itu bernilai kalau dibicarakan dalam persidangan dalam persidangan ya begitu itu bukti surat itu dikasih kedalam bisa dikoreksi diverify baik oleh Hakim para pihak dan segala macam kalau itu misalnya beliau punya bukti dikasih di sana berdasarkan bukti itu eh anda ini bukti ini begini-begini bukan anda? bagaimana anda? bisa ditanya sana bisa keren ganteng ini kalau bukti yang baru dibawa tadi baik itu pasang tiga-tiga pasang mau ngapain? oke mau ngapain itu barang itu? nah ini nama-nama kerja doang baik Pak Zandi silahkan diberikan tanggapan buktinya tidak bernilai kalau tidak dibawa persidangan kalau masalah kesimpulan memang ini sesuatu yang baru betul baru oke ini kemudian ada kesimpulan tapi bagi kami apapun sekecil apapun celah itu memang harus kita gunakan kan namanya peluang dari sekian kemungkinan bisa saja dari satu-satu poin ke-3 atau poin ke-4 atau poin pertama poin satu itulah yang menjadi pertimbangan utama Bung Margarito ganteng dan kami kemudian meyakini bahwa kesimpulan yang kami serahkan hari ini kurang lebih 32 halaman kesimpulan kami dengan tiga hampir 400 bukti yang kita sampaikan itu adalah bagian yang memang menjadi pertimbangan makam itu satu yang kedua bukti-bukti yang sudah dikasih itu yang dilampirin dulu kemarin yang baru ada lagi oke kenapa nggak kemarin? aduh aduh misalnya tadi Bung Margarito mengatakan apa ini gimmick saja? tidak ada asas hukum dalam hukum acara yang namanya Yus Kurianovit bahwa hakim itu mengetahui tentang hukum kenapa mereka melakukan sesuatu termasuk tentang apa putusan yang diambil jadi ketika sebuah putusan sudah diambil oleh hakim maka kita harus melandaskan prinsip kita pada prinsip tadi asas tadi Yus Kurianovit bahwa hakim punya kekuasaan hakim punya pengetahuan tentang sesuatu hukum yang kemudian menjadi dasar mereka membuat putusan baik atau yang kedua kemudian yang ketiga apa yang tadi disampaikan oleh saudara saya Bung Fahri tentang 2 ASN kenapa saya singgung? karena ini yang ketika beliau misalnya penjabat wali kota Bekasi ketika beliau menyampaikan keterangan sebagai saksi tapi tiba-tiba salah satu hakim yang mulia hakim mahkamah mengeluarkan bukti yang dimana penjabat wali kota Bekasi ini mengadakan sebuah acara seremoni kaosnya nomor 2 semua di stadion itu di Bekasi kemudian ditanyain acara apa? dibilang itu seremoni saja Pak tapi orang awam sekalipun pasti tahu kenapa tidak nomor 1 kenapa tidak nomor 3 tapi yang dibuat dalam seremoni itu dan penyelenggaranya adalah penjabat wali kota Bekasi dengan kaos bernomor urut 2 itu kan artinya menggambarkan kepada kita bagaimana sikap penjabat kepala daerah yang kebetulan hampir apa 254 kepala daerah mulai dari gubernur bupati wali kota seluruh Indonesia saat ini sebagai penjabat yang pengangkatannya tidak lewat proses election tapi ditunjuk langsung apakah itu oleh presiden apakah itu oleh kemendagri dan kita seperti berada dalam ruang hampa tidak tahu mekanismenya seperti apa menunjuk seorang penjabat menjadi wali kota menjadi bupati menjadi gubernur dan mereka kemudian bekerja tanpa kontrol dan mereka kemudian menjadi petarung bebas disitu karena mereka menganggap saya ini ditunjuk oleh pejabat diatasnya ini kan kita lihat bahwa dalam politik bisa jadi pejabat ketika melakukan sesuatu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama ada insentif politik itu insentif kekuasaan yang ada di sana kemungkinan kedua adalah tekanan politik terkait dengan hukum kemungkinan mereka tidak melaksanakan kemungkinan yang paling utama anda menyebar hoax anda disitu dengan hukum jadi pitnah salahnya yang disampaikan oleh Pak Zainuddin itu mestinya pada konteks privatum artinya sebelum persidangan ini dilangsungkan sebelum persidangan mahkamah konstitusi ini diselenggarakan sehingga wacana diskursus ataupun opini seperti itu itu menjadi sesuatu yang sah saja absah saja tetapi kalau mestinya panggung panggung peradilan sudah dilangsungkan sebagaimana yang kita saksikan secara bersama TV One juga mungkin ikut setiap hari setiap saat bahwa semua sudah terbuka ya sedangkan itu dilakukan dengan cara yang sangat terbuka prinsip-prinsip imparsialitas dikedepankan objektifitas dikedepankan semua disiarkan secara terbuka kita bisa menyimpulkan seperti ini bahwa mestinya wacana seperti tadi tidak perlu lagi kita kembangkan dalam forum apa perdebatan kita hari ini mestinya yang kita ngomong adalah apa yang terjadi fakta-fakta apa yang terungkap apa yang bisa kita bangun sebagai satu kesimpulan dalam persidangan yang kurang lebih 14 hari itu mestinya seperti itu sehingga dengan demikian wacana yang disampaikan oleh bang Zaino ini menjadi ada konteksnya tapi kalau disampaikan saat ini kan narasi ini semakin semakin tidak berkesudahan nah saya ingin katakan seperti ini saya ngomong tidak lebih seperti apa yang terungkap dalam persidangan ini merupakan potret faktual yang terjadi selama kita bersidang di sana saya sama bang Zaino ini sangat aktif dalam dalam persidangan itu dalam mengungkap dan menggali fakta-fakta dan kebenaran material tentunya saya ingin katakan seperti ini kesimpulan yang kita susun selama 2-3 hari ini tadi malam sudah final ya hari ini telah secara resmi kurang lebih pukul 14.00 kami sudah serahkan ke mahkamah konstitusi melalui kepanitraan ya kurang lebih 70-80 lembar kita apa namanya sebagai satu tanggapan atau kesimpulan dari jalannya persidangan itu kesimpulan yang kita susun ini sangat objektif yaitu berangkat dari fakta-fakta bukan saja milik pihak terkait tetapi fakta-fakta itu juga kita ambil dari apa yang diungkapkan oleh pemohon melalui saksi maupun ahli yang mereka sampaikan atau ajukan pada saat itu kemudian fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak terkait ataupun oleh pihak mohon dalam hal ini KPU dan seluruhnya maupun pemberi keterangan pemberi keterangan disini seperti kita ketahui ada bawa seluruh ada pemerintah saya mau klarifikasi dulu tentang misalnya yang tadi disampaikan oleh bang Zainuddin tadi tentang kehadiran menteri salah satu dua orang pejabat teras di Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang kita ketahui sengketa yang diajukan oleh pemohon 01 dan 03 ini adalah sengketa yang coraknya itu tidak biasa dan tidak lazim dalam hukum acara kita yang mereka sasar adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan sehingga dengan demikian merupakan sesuatu yang sangat fairness kalau misalkan melalui forum itu ya pejabat yang bersangkutan dalam hal ini pemerintah kita hadirkan untuk memberikan klarifikasi jadi sebenarnya klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah itu kami juga tidak berkepentingan untuk harus membela pihak-pihak terkait tetapi menyampaikan counter play menyampaikan argumentasi secara akun terakhir meluruskan apa yang mereka dalilkan makanya dengan demikian kehadiran pejabat teras dari Kementerian Dalam Negeri merupakan sesuatu yang sangat relevan yang kedua itu tidak dilarang oleh hukum acara mahkamah konstitusi siapapun boleh berhikmat atau siapapun boleh dihadirkan di mahkamah konstitusi untuk menerangkan sesuatu yang diketahui dialami dan dilihat nah kebetulan dalil-dalil yang dikedepankan atau dibangun oleh pihak pembohon 01 dan 23 seluruh hampir 90% itu berkaitan dengan pemerintah berkaitan dengan rezim pemerintahan Jokowi dan seluruh infrastruktur kekuasanya sehingga dengan demikian menjadi sangat relevan kalau dalam hal ini pemerintah menghadirkan pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan itu itu yang kedua yang ketiga saya mengikatakan seperti ini bahwa kesimpulan yang kita bangun itu tidak keluar dari fakta-fakta yang terungkap makanya saya mau katakan misalnya isu bansos isu bansos itu berarti yang paling relevan adalah menteri terkait ya empat dua menteri koordinator dan dua kementerian teknis untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kebijakan itu kenapa sampai kebijakan itu diambil payung hukumnya apa momentum timing kenapa sampai harus dengan bulan Januari dan seterusnya seluruh penjelasan-penjelasan itu telah terungkap secara gamlang secara terang-benerang sehingga sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan faktanya seperti itu dengan demikian kami berkesimpulan bahwa seluruh dalil yang mereka kemukakan gagal dibuktikan dan gagal di dipertahankan tingkat keterbuktiannya itu bisa kita review satu-satu jadi kesimpulan kita itu kan kita mengambil fakta-fakta itu lalu kita membangun satu konklusi kemudian memberikan analisis analisis itu tidak keluar dari apa yang terjadi dalam persidangan yang terbuka untuk umum seluruh publik bisa saksikan setiap hari setiap waktu dengan demikian kita tidak berinsinuasi ya dan kita juga hari ini tidak akan melahirkan lagi wacana ataupun diskursus yang tidak beranjat dari satu fakta-fakta yang terjadi jadi saya harapkan sebenarnya ke depan ini bang Zainuddin sama timnya mestinya berbicara tentang apa yang terjadi dalam persidangan bukan lagi kita membangun satu persepsi kita secara subjektif yang tentunya di luar daripada jangkauan apa forum mahkamah konstitusi karena semua ini sudah diverifikasi semua ini telah diperiksa secara material melalui persidangan yang terbuka itu dan semua pihak ini sudah memberikan keterangan dan kesempatan yang sama persidangan ini betul-betul telah terkelola dengan mengedepankan prinsip audi et alterem partem semua pihak diberlakukan secara bersama saksi yang dihadirkan semua kuotanya sama 19 orang ahli dan fakta pemerintah dikasih kesempatan juga yang sangat luas walaupun itu merupakan permintaan dari para pihak tapi hakim mencoba untuk mengakomodasi memanggil para pihak termasuk menteri-menteri itu untuk menjelaskan segala sesuatu tujuannya adalah satu jangan lagi ada insinuasi jangan lagi ada sesuatu asumsi ataupun sesuatu yang sifatnya subjektifitas ya dalam memberikan pendapat dan wacana-wacana seperti itu dengan demikian kami meyakini sungguh bahwa permohonan ini nantinya akan sampai pada kesimpulan hakim akan melakukan permusauratan hakim ya RPH dalam tanggal 18 sampai 20 dan 22 itu putusan kami berharap sungguh bahwa semua pihak harus menerima apapun produk putusan mahkamah konstitusi itu sebagai satu solusi konstitusional atas dispute yang terjadi saat ini dah pokoknya betul kata bung apa bung kata Profesor Margarito kan dah lah capek kita lah akhirnya tak selesai-selesai ini kapan selesainya kalau macam ada fakta baru lagi ada bukti baru lagi kenapa gak ada di kemarin kalau dimunculkan pokoknya saya no comment simpulkan kalian sendiri tulis sekolah komentar apa pendapat kalian saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia jangan mau dipecah belah kita tunggu hasil putusan MK tanggal 22 kalau tidak salah saya akhiri wabillatepikulide wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati